Peristiwa merah salju jilid 5. Bab 5. Malam di tepi kota angin badai meredah, malam semakin larut. Orang yang berjalan di depan sebagai penunjuk jalan sambil menenteng sebuah lemtera adalah Hun Chaitian. Dengan langkah kakinya yang berat, pelan-pelan fo'ang so'at mengikut di belakangnya, ada sementara orang memang selamanya tidak merelakan orang lain berjalan di belakangnya. Yap Ke justru sengaja mengendorkan langkahnya, dia ketinggalan di belakang. Terpaksa fo'ang so'at ikut melambatkan jalannya, berjalan berjajar di sampingnya. Langkah kakinya yang berat terdengar laksana tajamnya golok sedang mengerik tulang. Tiba-tiba Yap Ke tertawa dan katanya membuka kesunyian, sungguh aku tidak habis mengerti, ternyata kau pun mau tinggal di sini, oh fo'ang so'at bersuara dalam mulut. Malam ini Ban Betong Cu mengundang kita, kemungkinan maksudnya ingin mengetahui apakah di antara orang-orang yang diundangnya ini ada yang tak mau tinggal di sini, kau bukan Ban Betong Cu. Kalau aku ini dia, aku pun akan berbuat seperti ini. Siapapun jika dia bermaksud membunuh habis keluarga musuhnya, sekali-kali dia tidak akan sudi tinggal di rumah musuhnya. Setelah berpikir sebentar, dia lantas menambahkan, umpama mau tinggal, tentulah dia bisa memperlihatkan gerak-gerik yang janggal dan lain daripada orang lain. Malah bukan mustahil dia akan melakukan sesuatu perbuatan yang luar biasa, jika kau, kau pun akan berbuat demikian tanya fo'ang so'at. Yap ke'i tertawa, tiba-tiba dia mengalihkan ke soal lain, tahukah kau, siapakah orang yang paling dia curigai dalam benaknya siapa kau dan aku, fo'ang so'at tiba-tiba menghentikan langkahnya, dengan nanar dia mengawasi Yap ke'i, tanyanya tegas, sebetulnya kau atau bukan Yap ke'i ikut berhenti dan putar badan berhadapan sahutnya kalem, seharusnya akulah yang mengajukan pertanyaan ini kepadamu, Sebetulnya kau atau bukan keduanya sama-sama berdiri tegak di tempatnya tanpa bergerak, keduanya saling pandang, mendadak mereka sama-sama tertawa. Agaknya baru pertama kali ini aku melihat kau tertawa, kata Yap ke'i. Bukan mustahil yang terakhir kalinya pula, sahut fo'ang so'at. Mendadak Ho'a Bu'an Tian muncul dari kegelapan, biji matanya memancarkan sinar terang sedang mengawasi mereka, katanya dengan tersenyum, kenapa kalian sama-sama tertawari yang karena sesuatu yang tidak menggelikan, ya, sedikit pun tidak menggelikan, fo'ang so'at menambahkan. Kongsun To'an masih sibuk menenggak araknya tak habis-habisnya. Ban Betong Cu mengawasi orang minum, lama berselang, akhirnya dia menghela nafas, katanya, Aku tahu kau ingin minum sampai mabuk, tapi setelah kau mabuk tidak akan bisa membereskan sesuatu, Mendadak dengan sekuat tenaga Kongsun To'an mengebrak meja, katanya keras, kalau tidak mau memangnya kenapa? Bukankah sama saja membuat jengkel orang lain bukan dibikin jengkel, itulah bersahabat, siapapun ada kalanya dia harus bisa menahan sedikit sabar, jari-jari Kongsun To'an pelan-pelan meremas kencang, sehingga arak mengalir keluar membasai meja. Kongsun To'an mengawasi cangkir yang termas gepeng di telapak tangannya, katanya tertawa dingin, tahan, sabar. Selama 30 tahun aku ikut kau keluar hidup masuk. Mampus, mengalami 170-an kali pertempuran besar kecil, darahku yang mengalir sudah cukup membuat orang kelelap mati, Sekarang kau masih mau menyuruh aku bersabar, lebih celaka lagi hari ini aku harus dibuat malu dan dongkol oleh seorang bocah timpang, sikap dan betong cu masih tetap tenang, katanya dengan menghela nafas, aku tahu akan tekanan batinmu, aku pun. Tak usah kau katakan lagi, mendagak Kongsun To'an menukas dengan keras. Aku sudah tahu akan maksudmu, sekarang kau sudah punya keluarga, punya keturunan, maka setiap tindakanmu tidak boleh sembrono seperti dulu lagi, Sambil mengebrak meja, mulutnya mengomel lebih lanjut, sambil menyungging senyum sinis, aku tidak lebih hanya seorang pesuruh, seorang pegawai kecil dari ban betong, saya umpama harus dibuat jengkel dan dipermainkan orang demi semelopan, Sudah merupakan suratan takdir, mengawasi muka orang, terpancar perasaan duka pada sorot meceban betong cu, lama dia termenung, baru membuka suara, siapakah masikan? Siapa pula pegawai? Dunia kita ini semula memangnya kita bersama yang membuka dan mendirikannya, umpama anak kandungku sendiri tidak seakrab dan sekenta hubungan kita. Segala sesuatu di tempat ini, kau memiliki separoh, apapun yang kau inginkan, sembarang waktu bisa kau ambil, umpama kau ingin putriku, aku pun boleh segera memberikan kepadamu. Suaranya terdengar tawar dan datar, namun makna dan perasaan yang terkandung di dalam setiap patah katanya benar-benar cukup membuat seseorang yang berhati baja mengucurkan air mata. Kong Sun Toan tertunduk diam, matanya berkaca-kaca, tak tertahan air matanya akhirnya berketes-ketes. Untunglah saat itu Hun Chai Tian, Hoa Boan Tian berdua sudah balik kembali. Di hadapan kedua orang ini, sikap ban betong cu lebih keren dan tenang, katanya dengan suara berat, apakah mereka semua tinggal lekas Hun Chai Tian menghiakan. Perasaan duka pada sorot mece ban betong cu sudah sirna, kini berubah dingin kaku dan tajam, katanya setelah menet pekur sebentar, loh loh san, buyung bin cu dan maling terbang itu tinggal tidak perlu dibuat heran, kau kira mereka tidak perlu dicurige tanya Hun Chai Tian. Paling tidak kecurigaan terhadap mereka lebih ringan, ku kira belum tentu, selah Hoa Boan Tian. Belum tentu tanya ban betong cu. Buyung bin cu bukan orang yang gampang diurus, sikap dan tingkah lakunya memang sengaja dialakukan, menurut kedudukannya, setelah dihina dan diremahkan seperti itu, tak mungkin dia ada muka masih bertingkah di sini, membual lagi, ban betong cu manggut-manggut. Katanya, aku pun sudah menduga perjalanannya kali ini tentu mempunyai suatu rencana dan tujuan, tapi terang tujuannya bukan terhadap ban betong, bagaimana dengan loh loh san tanya Hoa Boan Tian. Sastrawan palsu ini berada di mana pun selalu suka mengagulkan diri sebagai angkatan tua, kenapa dari tempat sejauh itu, susah payah meluruk datang ke perbatasan yang serba miskin dan belukar ini kemungkinan dia sedang menghindarkan diri dari kejaran musuhnya, ujar ban betong cu. Hoa Boan Tian tertawa dingin, katanya, anggota butong pe banyak dan tokoh-tokoh silatnya berkepandayan tinggi, selamanya hanya orang lain yang menyembunyikan diri dari tuntutan musuh mereka. Kapan mereka pernah lari dari tanggung jawab? Tiba-tiba ban betong cu menghela nafas, katanya, dua-tiga tahun yang lalu, penghinaan sekali tusukan pedang di bawah bukit butong san itu, sampai sekarang masih belum bisa kau lupakan. Aku tidak pernah melupakannya, sahut Hoa Boan Tian, rona mukanya menjadi kelam. Tapi butong kiam hekui hun cu yang lukai kau dulu bukankah sudah mati di bawah pedangmu, kata Hoa Boan Tian sambil mengertak gigi penuh kebencian, sayang sekali anak murid butong pe belum terbunuh habis seluruhnya, mengawasi orang. Ban betong cu menghela nafas, katanya, kepalamu dingin, pandanganmu tajam, tiada orang bisa melawan kecekatanmu dalam menghadapi perubahan setiap kejadian, sayang sekali jiwamu terlalu sempit, kemungkinan kelakau akan dirugikan oleh watakmu yang buruk ini, Hoa Boan Tian menundukan kepala, mulutnya terkancing, tapi dadanya turun naik, jelas perasaannya tidak tenang. Hun Chai Tian ganti tampil bicara dengan persoalan lain, di antara kelima orang ini, walau kecurigaan terbesar tertuju kepada Fo Ang Soat, tapi seperti apa yang dikatakan Yap Kei, jika benar dia kemari, untuk menuntut balas, buat apa dia datang ke ban betong membawa golok sorot mece ban betong cu menaruh perhatian dan penuh arti, katanya, bagaimana dengan Yap Kei sendiri Hun Chai Tian berpikir sebentar, Katanya, ilmu silat orang ini amat tinggi, cerdik dan berpikiran panjang, jika benar dia adanya, jelas benar-benar merupakan musuh tangguh yang amat menakutkan, mendadak Kong Sun Toan menimbrung dengan suara dingin, kalian sudah bicara panjang lebar. Sudahkah kalian tahu siapa sebenarnya yang harus kalian curigai belum ada, sahut Hun Chai Tian? Kalau toh belum bisa kalian tentukan kepada siapa kalian harus curiga, kenapa tidak bunuh saja kelima orang itu, kan beres, jika salah membunuh bagaimana tanya ban betong cu? Salah membunuh, boleh cari yang lain dan bunuh lagi, sampai kapan baru pembunuhan ini berakhir tanya ban betong cu pula. Kong Sun Toan mengepal erat jari-jarinya, otot hijau di jidatnya merongkol keluar. Sekonyong-konyong sebuah suara anak kecil memanggil di luar pintu, Susiok, paman keempat, aku tidak bisa tidur, marilah kau mendongeng saja supaya aku lekas tidur. Mendengar suara bocah ini, Kong Sun Toan menghela nafas, seolah-olah mendadak dia berubah menjadi orang lain, seluruh daging badannya yang tegang tadi seketika mengendor, pelan-pelan dia melangkah keluar. Mengawasi bayangan tunggung orang, sorot meceban betong cu tak ubahnya seperti sedang mengawasi putranya sendiri yang paling disayang. Pada waktu itu, di luar terdengar suara kentongan di talu, malam semakin larut, sudah kentongan kedua. Kata ban betong cu pelan-pelan, menurut aturan, kalau toh mereka mau tinggal menginap di sini, tentu tidak akan menunjukkan sesuatu gerakan apa-apa, tapi kami tidak boleh lima dan ceroboh, Hun Chai Tian dan Hoa Boan Tian mengiakan bersama. Hun Chai Tian segera menambahkan, aku sudah memberi petunjuk kepada saudara-saudara kita yang jaga malam ini ku tambah delapan kelompok, sejak sekarang setiap setengah jam mereka harus merondah saling bertemu pada tempat tertentu sebanyak tiga kali, asal melihat orang yang patut dicurigai, segera harus membunyikan peluit atau menambuh gembreng memberi laporan, ban betong cu manggut-manggut, tiba-tiba seperti amat letih dia berdiri dan melangkah enteng keluar pintu, selepas mata memandang, dia mengawasi padang rumput yang sudah diselimuti tabir malam itu, perasaannya seperti gelapnya malam yang mulai diselimuti kabut tebal. Hun Chai Tian mengikut di belakangnya, katanya sambil menghela nafas, semoga malam ini bisa damai tenteram tak terjadi apa-apa, supaya kau bisa istirahat sehari dengan baik-baik, persoalan yang harus kau hadapi besok pagi mungkin lebih banyak, lebih sulit. Ban betong cu menepuk bundaknya, katanya setelah menghela nafas dengan menengadah, setelah pertempuran kali ini, memang tiba waktunya kita harus istirahat. Hembusan angin terus berlalu, sinar lampu di atas tiang bendera itu tiba-tiba terhembus padam, tinggal bulan sabit yang menyendiri tergantung di cakra wala masih memancarkan sinar reduk. Dengan mendorong Hun Chai Tian mendongak mengawasi bulan sabit ini, sorot matanya diliputi kerisauan dan kekhawatiran yang tidak terhingga. Bukankah ban betong bakal mengalami nasib yang sama dengan lentera di atas tiang bendera yang tinggi itu, meski tinggi tempatnya, jauh sinar lampunya mencapai, namun siapa tahu kapan kecemerlangan sinarnya itu bakal pudar dan padam? Malam semakin kelam, sinar rembulan sudah remang-remang, suasana sepit tak terdengar ringkik kuda. Di padang rumput melukar di luar perbatasan ini di tengah malam yang hening dingin ini, berapa orang pula yang bisa pulas? Matthew Yapke terbuka lebar, dengan mendorong dia mengawasi kegelapan malam di luar jendela. Kini dia tidak tertawa. Senyuman yang selalu terkulum pada mukanya, bila tiada orang senyuman mekarnya ini pasti kuncup. Dia tidak tidur. Meski suasana di ban betong sini hening lelap, tapi pikirannya timbul penggelam, seolah-olah pasukan perang yang sedang berderap menuju ke Medan Laga, sayang sekali siapapun tiada yang tahu persoalan apa yang tengah bergejolak dalam benaknya. Pelan-pelan dia mengelus jari-jarinya, jari terunjuk dan jari tengah tangan kanannya terasa kasar, kasar seperti batu padas, telapak tangannya sudah kapalan, menonjolkan kulit daging yang keras. Itulah bekas-bekas peninggalan selama bertahun-tahun dia memegang pisau. Tapi dimanakah pisaunya? Selamanya dia tidak pernah membawa pisau, apakah karena pisaunya sudah dia semiunyikan di dalam hati? Tangan Fo Ang Soat masih menggenggam kencang golok hitamnya. Dia pun tidak tidur, sampai sepatunya pun tidak dia lepas. Sinar rembulan yang redup dingin menyinari mukanya yang pucat kaku, menyinari golok hitam di tangannya. Pernahkah goloknya ini dia cabut? Kentongan ketiga. Kentongan keempat. Sekonyong-konyong di tengah kegelapan malam nan sunyi senyap ini terdengarlah suara tambur dan gembreng ditambuh bertalu-talu dengan riuhnya. Di bagian belakang dan betong serempak melesat keluar empat bayangan orang, bagai anak panah cepatnya mereka melesat ke arah barat di mana terdapat istal kuda. Hembusan angin seolah-olah membawa bau amis darah yang bisa memualkan orang. Lampu di kamar Hiapke menyala lebih dulu, sesaat kemudian baru dia berlari keluar. Bu Yung Bin Chu dan Hwei Tian Chi Chu dalam waktu yang sama mendorong pintu berlari keluar. Cuma pintu kamar loh-lohsan yang masih terkancing rapat, dari dalam terdengar suara gerosan keras seperti babi mendengkur. Sebaliknya pintu kamar Fo'ang So'at tidak bergeming, tak menunjukkan sesuatu reaksi. Apakah barusan ada orang memberi tanda dengan pukulan gembreng tanya Bu Yung Bin Chu? Yapke manggut manggut. Kau tahu ada kejadian apa tanya Bu Yung Bin Chu? Yapke laleng geleng kepala. Pada saat itulah tampak dua sosok bayangan orang tengah melesat mendatangi, seorang menenteng sebilah pedang yang memancarkan sinar kemilau seperti kembang beterbangan, sebaliknya seorang yang lain bergerak lincah seperti burung bangau. Sorot Metu Ho'a Bu Antian melirik ke arah tiga orang yang berdiri di luar pintu, gerak badannya tidak berhenti, langsung menerjang ke arah pintu kamar loh-lohsan. Di depan pintu dia berhenti sejenak, didengarnya suara gerosan keras seperti babi mendengkur. Sementara bayangan Hun Chai Tian bersalto di tengah udara, dengan ringan meluncur ke depan pintu kamar Fo'ang So'at, serempak tangannya mendorong, ternyata dengan mudah pintunya terdorong terbuka. Tampak Fo'ang So'at dengan angkernya berdiri di belakang pintu, tangannya masih menceka golok, sorot matanya tajam bersinar menciutkan nyali orang. Tanpa disadari Hun Chai Tian menyurut mundur dua langkah, mukanya membesi hijau, katanya, barusan kalian tidak pernah meninggalkan tempat ini tiada yang menjawab. Memang tidak perlu pertanyaan ini dijawab. Siapa di antara kalian yang mendengar sesuatu gerakan atau suara tanya pula Ho'a Bu Antian? Tiada yang menjawab pula. Buyung bincu mendadak mengerut kening seperti hendak buka mulut, namun belum sempat suaranya keluar, tiba-tiba dia terbungkuk-bungkuk dan muntah-muntah. Kiranya bau darah yang anjir dan amis itu terhembus angin sampai di sini. Sekonyong-konyong ribuan kuda meringkik dan gaduh laksana dunia hampir kiamat. Langit bergoncang, bumi bergetar. Meta mengalirkan darah bulan tidak bersinar. Meta mengalirkan darah, bulan tidak bersinar. Ribuan kuda meringkik, manusia putus-ususnya. Siapa pula yang tahu tragedi yang paling mengenaskan dan suara apapula yang paling menakutkan di dunia ini? Terang sekali bukan pekik orang hutan di dalam selat sempit, bukan jerit tangis setan-setan gentayangan di tanah pekuburan, namun itulah suara paduan ringkik dan lolong laksaan kuda yang serempak menyatakan duka citanya di tengah malam kelam di padang rumput ini. Tidak ada orang yang bisa melukiskan dengan kata-kata suara macam apakah itu, malah mungkin juga belum pernah ada orang yang mendengarnya. Jika tidak dunia kiamat atau terjadi bencana alam, jika tidak mengalami peristiwa tragis, masakah setian banyak kuda di tengah malam buta rata meringkik dan melolong bersama, suaranya yang memilukan? Umpama seorang yang berhati baja, mendengar suara seperti itu, tak urung pasti berdiri bulu roma serta serasa terbang arwahnya. Istal di bagian barat berisikan kuda-kuda jempolan dan pilihan satu di antara seribu, kuda pilihan yang takkan bisa dibeli dengan laksaan uang emas. Darah segar masih mengalir dengan derasnya dari dalam istal, bau amis begitu tebal membuat siapapun yang mengendusnya pasti tumpah-tumpah. Namun Ban Betong Cu tidak tumpah. Dengan kaku dia berdiri di antara genangan air darah kuda-kudanya yang tersayang, seperti kehilangan semangat. Sementara dengan kedua lengannya yang kokoh kekarkong suntoan memeluk sebatang pohon di depan istal, begitu kencang pelukannya, namun sekujur badan masih gemetar dengan hebat sampai daun-daun pohon rontok berhamburan. Genangan darah membuat daun-daun itu terapung. Waktu Yapke tiba di tempat itu, tak usah bertanya, dia pun sudah paham apa yang telah terjadi. Setiap orang yang mempunyai matah tentu sudah melihat dan mengerti. Bagi orang yang punya hati baik, pasti dia tidak akan tega melihat keadaan yang begini mengenaskan. Boleh dikata tiada binatang di dunia ini yang mempunyai potongan badan terindah seperti kuda, tiada yang mempunyai ketahanan dan ketabahan hidup seperti kuda. Tulang-tulangnya yang kokoh kekar, tenaga hidupnya yang luar biasa, semua itu merupakan perlambang kehidupan yang paling sempurna dari kehidupan dunia binatang. Memangnya siapa yang begitu kejam dan tega membunuhnya dengan sekali bacok memunggal kepalanya. Sungguh pembunuhan yang lebih kejam dan telengas dari membunuh manusia. Yapke menghela nafas, Waktu dia membalik badan, kebetulan dilihatnya buyung bincu di kejauhan sedang membungkuk badan tumpah-tumpah lagi. Demikian pula selebar muka Witian Cicu pucat lesi, keringat dingin membasahi selebar mukanya. Jauh di sebelah sana foang soat berdiri di tempat gelap, tabir malam menyelubungi mukanya, namun sarung golok di tangannya masih menampilkan sinar kemilau di timpak sinar bulan sabit yang redup. Kongsun toan melihat gelolok ini, segera dia memburu ke sana seraya membentak, cabut gelolokmu foang soat menjawab tawar, sekarang bukan saatnya mencabut gelolok, justru sekaranglah saatnya mencabut gelolok, seru kongsun toan beringas. Ingin aku melihat apakah betang gelolokmu berlepotan darah geloku ini bukan dipamerkan kepada orang, dengan care apa dan apa kehendakmu baru kau bisa mencabut gelolok. Aku mencabut gelolok hanya karena satu alasan, alasan apa? Membunuh orang itu tergantung terhadap siapa aku berhadapan, selamanya aku hanya membunuh tiga macam orang, orang macam apa saja musuh, manusia rendah satu lagi orang macam apa dengan dingin foang soat mengawasinya, katanya, yaitu orang seperti kau yang memaksa aku mencabut gelolok, kongsun toan tergelak-gelak sambil mendongak, serunya, bagus, ucapan bagus. Memangnya aku sedang menunggu kata-katamu ini. Jari-jarinya sudah menekan gagang gelolok sabitnya. Belum lagi gelak tawanya sirna, jarinya sudah menggenggam kencang gagangnya. Biji metu foang soat bersinar lebih terang, agaknya dia pun sudah menantikan detik-detik yang menentukan ini. Detik-detik mencabut gelolok. Akan tetapi pada detik-detik ini pula, di tengah padang rumput nan luas di tengah kegelapan malam sana, mendadak berkumandang pula nyanyian lagu yang memilukan itu, bangkit bergoncang, bumi bergetar, bumi berlepotan darah, bulan tidak bersinar. Bidan redup angin kencang malam pembunuhan. Laksaan kuda meringkik, manusia putus-ususnya. Suara nyanyian ini mengambang seolah-olah kedengaran dari tempat nan jauh, tapi setiap patah katanya dapat terdengar dengan jelas. Seketika berubah air muka Kongsun Toan, mendadak terpentang kedua lengannya, serunya, kejar begitu badannya melambung tinggi melesat ke sana, di tengah kegelapan sana seketika tersulut puluhan batang obor bagaikan agak panjang menggulung tiba dari berbagai penjuru. Dalam waktu yang hampir bersamaan Hun Chai Tian pun membentak, kedua lengannya seperti burung terbang, dengan pepaukan si An Cui Hun segerakan delapan langkah mengudak tonggerat mengejar mega, senteng asap, beruntun tiga lima kali lompatan beranting, tahu-tahu badannya sudah melesat dua puluhan tombak jauhnya. Yap Keh menghela nafas, mulutnya menggumam, memang tidak malu digelari Hun Tiong Wiho, bangau terbang di tengah mega, memang ginkangnya hebat luar biasa, seperti mengigau sendiri, tapi seperti juga ditujukan kepada Fo Ang Soat, tapi waktu dia berpaling lagi, Fo Ang Soat yang sejak tadi berdiri di tempat itu, ternyata sudah menghilang entah kemana. Genangan darah mebeku kering, tidak lagi mengalir. Demikian pula cahaya api semakin jauh. Seorang diri Yap Keh berdiri di depan istal, seolah-olah di tengah alam semesta ini tinggal ia seorang diri. Ban Betong Chu, Hoa Bu Antian, Fo Ang Soat, Bu Yung Bin Chu, orang-orang ini seolah-olah secara serempak mendadak menghilang dari kegelapan malam. Yap Keh menerawang sebentar, lambat laun ujung mulutnya menyunggin senyuman manis, mulutnya menggumam lagi, aneh dan amat menyenangkan, agaknya tiada seorang pun di antara mereka yang tidak menarik. Obor terus bergerak memanjang dan bergerak di padang rumput. Sebaliknya bintang-bintang di Cakrawala mulai menyembunyikan diri dan tak tampak lagi. Di tengah malam buta rata inilah Yap Keh putar kayun ke sana kemari, kelayapan ke timur mondar-mandir di barat, kakinya melangkah kemana saja tanpa tujuan tertentu. Seolah-olah di tengah padang rumput sekarang ini terang tiada seorang pun yang lebih iseng dari dirinya. Lampion besar di pucuk tiang bendera itu kembali menyala. Dengan menggendong tangan, kakinya melangkah menuju ke arah lampion itu. Sekonyong-konyong rap lari kuda membedal kencang ke arah sini, kelilingan kuda pun bergoncang keras berkumandang di kesunyian malam, tahu-tahu seekor kuda mencongklang pesat dari kegelapan sana menenang datang. Penunggang kuda memiliki sepasang biji matu yang jeli bening bersinar, sekilas orang melirik ke arahnya, mendadak mulutnya menghardik lirih, serempak tangannya menarik tali ke tang, kontan kuda tunggangannya meringkik sambil berdiri dengan kedua kaki belakangnya dan berhenti tepat di sampingnya. Kuda yang bagus, tinggi pula teknik si penunggang kuda. Dengan tersenyum Yap Kei segera menyapa lebih dulu, Bibi Eilman ini ternyata belum terbanting mampus, agaknya memang jempolan juga dia, seperti kelintingan, biji matu behangling menatap kepadanya, katanya sambil tertawa, kau setan gentayangan ini, kenapa belum pergi juga belum lagi berhadapan dengan kecantikan besyol cia yang rupawan masakah rela aku tinggal pergi, kau bajul rendah yang pintar putar bacot ini, coba lihat kupukul kau mampus maki behol yang sambil mengayun cemetinya, seperti ular sakti ujung cemetinya segera melecup ke muka Yap Kei. Bajul rendah selama nyatakan gampang kau pukul mampus, E.J. Yap Kei, belum lagi kata-katanya habis diucapkan, tiba-tiba badannya sudah mencelat dan persis duduk di punggung kuda, duduk rapat berhimpitan di belakang De Hang Ling. Kontan De Hang Ling mengangkat tangan menyikut ke belakang dengan sekuat tenaga, makinya, apa yang kau inginkan begitu sikutnya menyelonong ke belakang, tahu-tahu lengannya sudah disekap orang. Berkata Yap Kei pelan-pelan di pinggir telinganya, gulan redup angin kencang, aku sudah kesasar sedemikian jauh tak bisa pulang, tolong Toa Syochia mengantarku pulang, ya Be Hang Ling mengertak gigi, makinya sengit, lebih baik kau mati saja, kembali sikutnya yang lain menyudok ke belakang, tapi lengannya yang satu ini pun tahu-tahu sudah ditelikung ke belakang, sampai bergerak pun tidak bisa lagi. Terendus bau badan laki-laki serta deru nafasnya menghembus di pinggir lehernya, rasanya gelis sampai rambut kepala terasa kaku berdiri. Ingin dia menarik leher dan mengangkat pundak, ingin menumbuk ke belakang sekuatnya, tapi entah kenapa, ternyata seluruh badan terasa lemas lunglai tak mampu mengerahkan tenaga. Kuda tunggangannya yang digelari Budak Gincu ini, agaknya memang kuda betina, semula binal, kini mendadak menjadi eilmen dan jinak-jinak merpati, langkahnya lari-lari kecil, lembut lambat-lambat lari ke arah depan. Padang rumput nan luas dan serba melompong, sinar api yang kelap-kelip di kejauhan, seolah-olah sinar api para nelayan pencari ikan di tengah samudera raya. Hembusan angin musim merontok, rasanya juga menjadi lembut laksana hembusan angin musim semi yang sepoi-sepoi. Mendadak terasa sekujur badannya panas memburu, serunya sambil mengertak gigi, kau, mau tidak mau kau harus melepaskan tanganku tidak sahut-sahut ke pendek. Kau ini bajul hidung belang, tidak letas kau turun, biar aku berteriak, demikian ancamnya. Sebetulnya ingin dia pentang bacot memakinya kalang kabut, namun mendengar suaranya sendiri, terasa lembut dan mesra. Kenapa pula hal ini bisa terjadi? Berkata Yap K dengan tertawa, kau takkan berani berteriak apalagi umpama kau benar-benar berteriak, di tempat sejauh ini, siapa yang mendengar suaramu kau, kau, apa yang kau inginkan apapun aku tidak ingin, beru nafasnya seolah-olah selembut hembusan angin musim semi yang sejuk dan menyegarkan, pelan-pelan dia melanjutkan, coba lihat, sinar bulan begini redup, malam begini sepi dan dingin, seseorang yang tumbuh dewasa dalam pengembaraan, mendadak bersulah dengan gadis perawan secantik kau memangnya apa pula yang masih dia inginkan. Napas Be Hang Ling tiba-tiba menjadi cepat dan tersengal-sengal, jantungnya seperti hendak berontak dari hongga dadanya, ingin buka suara, kuatir suaranya terdengar gemetar. Mendadak Yap K bersuara pula, jantungmu sedang berderbar, dengan kencang Be Hang Ling menggigit bibir, katanya, jantung tidak berdetak, bukankah menjadi orang mati tapi jantungmu terang berdetak cepat, lebih cepat dari biasanya, aku, sebetulnya tidak perlu kau katakan, aku pun sudah mengerti akan isi hatimu, oh, apa isi hatiku jika kau tak tertarik dan menyukai aku, kau takkan menghentikan kudamu. Sekarang kau pun tidak akan membiarkan kudamu ini jalan pelan-pelan, aku, apa yang harus ku lakukan cukup asal kau bersuit memberi aba-aba, maka kode ini akan segera membantingku jatuh dari punggungnya. Mendadak Be Hang Ling tertawa, katanya, terima kasih kau memberi ingat kepadaku, begitu dia bersuit, tiba-tiba kuda tunggangan ini meringkik terus angkat kaki depan berdiri dengan kaki belakang. Memang terbukti Yap K benar-benar terjungkal dari punggung kuda. Tapi dia sendiri pun ikut terjungkal jatuh, kebetulan jatuh ke dalam peluhan Yap K. Maka terdengar kelilingan berbunyi nyaring, kuda itu sudah menggerakkan keempat kakinya berlari ke tempat yang jauh. Yap K menghela nafas, ujarnya, sayang sekali, barusan aku lupa memberi ingat kepadamu, kalau aku terbanting jatuh, kau pun ikut terperosok pula, Be Hang Ling mengertak gidi, makinya marah-marah. Kau memang bajul, kau ini hidung belang, tapi aku ini memang hidung belang yang lincah dan mungil, benar tidak malah tidak tahu malu lagi, dan perat di Hang Ling. Tapi setelah mengeluarkan kata-katanya ini, tak tertahan dia sendiri tertawa geli cekikikan, seketika merah jengah selembar mukanya. Di tengah padang rumput dan luas ini, di bawah penerangan bulan sabit yang pudar, di tengah malam nan sunyi di musim rontok ini, bagaimana kau tega menyuruh seorang gadis cantik yang sedang mekar, mau mengeraskan kepala dan menebalkan muka mendorong seorang laki-laki yang memang tidak dibencinya. Seorang laki-laki yang nakal, bejat, namun serba luar biasa. Tiba-tiba Be Hang Ling menghela nafas, ujarnya, orang seperti kau, sungguh belum pernah aku menjumpai, memangnya laki-laki seperti aku tidak banyak jumlahnya, terhadap gadis lain, apakah kau pun akan bersikap seperti terhadapku jika setiap berhadapan dengan seorang gadis aku bersikap seperti ini, tentu kepalaku ini sudah digencet gepeng, kembali Be Hang Ling menggigit bibir, katanya, memangnya kau kira aku tidak bisa memukul gepeng kepalamu kau pasti tidak akan berbuat demikian, lepaskan tanganku, coba lihat ku bikin gepeng tidak kepalamu, ternyata Yap Ke benar-benar melepaskan tangannya. Sigap sekali dia putar badan sambil mengayun tangan, kontan dia menampar ke muka orang. Tangannya terayun tinggi, tapi jatuhnya pelan-pelan saja. Yap Ke pun tidak berkelit, dia tetap duduk di atas rumpu tenang-tenang, diam saja mengawasi dirinya. Tampak biji mata orang laksana bintang kejora di tengah malam buta. Angin menghembus, sinar rembulan tampak semakin jauh. Akhirnya dia menunduk pelan-pelan, katanya, aku, aku bernama Behangling, aku tahu, kau sudah tahu dari siau to asyokmu itu, aku pernah mencari tahu tentang dirimu, seketika mekar senyum tawa Behangling. Katanya, aku pun pernah mencari tahu tentang dirimu, kau bernama Yap Ke, Yap Ke menatap mata orang, katanya pelan-pelan, aku memang sudah tahu kau pasti pernah mencari tahu tentang diriku, tertunduk semakin rendah kepala Behangling, mendadak dia melompat bangun, mengawasi rembulan yang sudah mendoyong ke arah barat, katanya lembut, aku, aku harus pulang. Yap Ke tidak bergerak, dia pun tidak menarik atau menahannya. Behangling memutar badan, ingin pergi, namun berhenti pula, katanya, kapan kau hendak pergi? Yap Ke merebahkan diri dengan tiduran telentang, lama juga baru dia menjawab pelan-pelan. Aku tidak akan pergi, aku menunggu kau, menunggu aku berapa lama aku ingin menetap di sini, si auto asyokmu itu pasti tidak akan mengusirku pergi. Behangling berpaling sambil mengunjuk senyuman mekar dan riang, seperti burung seriti selimcah kecapung segera dia melayang pergi berlari pesat. Malam yang kelam ini lama-kelamaan berubah remang-remang berwarna abu-abu. bulan sabit lambat laun hilang tertelan oleh datangnya Seng Fajar. Yap Ke masih rebah tenang-tenang tak bergerak, seolah-olah dia sedang menunggu datangnya Seng Fajar yang sebentar bakal menyingsing dia tahu dirinya takkan menunggu lama lagi. Seng Fajar